Intro Oknum aparatur si penegara ditangkap tim satuan res narkoba Polreskendari di rumahnya di kawasan perumahan Puri Tawang Alun II, kurangan pandelew kecamatan Kambu karena menjadi sindikat peredaran narkoba jenis sabu Erik ASN bekerja di Birohukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ditangkap satres narkoba Polreskendari bersama 4 orang rekannya di kawasan perumahan Puri Tawang Alun kelurahan pada lew kecamatan Kambu karena terlibat dalam sindikat peredaran narkoba Erik ditangkap beserta barang bukti 50 paket sabu siap edar seberat 90 gram timbangan digital, alat hisap atau bom dan 2 handphone Pelaku menaku telah menjalankan aksinya sebagai pengedar narkoba jenis sabu selama 1 bulan Ia memperoleh sabu dari seorang warga binaan kasus narkoba di lapas kelas 2A Gendari Sudah keluarga belum? Iya Kok pengen kasih ya? Iya Motifasinya apa? Motifasimu? Coba disuruh Disuruh sama siapa? Kurang lagi lapas Kurang lagi lapas Pasti kau kena orangnya ya? Dia pelaku juga dulu tidak di dana? Narkoba juga? Iya Masai narkoba jenis sabu Yang masing-masing ditemukan 4 paket di dalam pemungkus roh dan hil Yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan 3 paket di dalam lipatan miniset di dalam kamar 48 paket di dalam tas make up warna merah Double tas make up warna biru Yang tersimpan di dalam spring bed dalam kamar Dan jumlah keseluruhnya sebanyak 55 paket Dan berat brutal kurang lebih 90,26 gram Mempertanggungjawabkan perbuatannya Erik bersama 4 temannya di jerat pasal 114 Subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika ancaman hukuman 6 tahun penjara Dari Kendari, Pemerintah Mengenius Pemberitakan